Halo Sobat Kabuzan, tahukah Anda bahwa ada beberapa penyakit yang sangat sering diderita ketika kita berusia lanjut? Ketika seseorang berusia di atas 60 tahun, beberapa masalah kesehatan umum yang sering ditemukan antara lain. Pertama, penyakit jantung. Risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, dan pola hidup tidak sehat dapat menyebabkan penyakit jantung. Kedua, penyakit strok. Strok adalah kondisi medis yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Risiko strok juga meningkat seiring bertambahnya usia. Ketiga, diabetes. Diabetes tipe 2 lebih umum terjadi pada orang yang lebih tua. Faktor risiko termasuk obesitas, keturunan, dan gaya hidup tidak sehat. Osteoartritis adalah kondisi yang terjadi ketika tulang rawan sendi mulai rusak seiring waktu. Ini adalah penyebab umum nyeri sendi pada orang lanjut usia. Kelima, kanker. Risiko kanker juga meningkat dengan bertambahnya usia. Beberapa jenis kanker yang umum pada orang tua termasuk kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker prostat. Kenam, gangguan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif seperti penyakit Alzheimer. Atau demensia dapat menjadi masalah pada usia pensiun. Ketujuh, penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan seperti penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Dan asma dapat mempengaruhi kualitas hidup orang tua. Kedelapan, osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana kepadatan tulang menurun. Dan tulang menjadi rapuh. Ini meningkatkan risiko patah tulang pada orang tua. Kesembilan, masalah penglihatan dan pendengaran. Penurunan penglihatan dan pendengaran adalah masalah umum pada usia lanjut. Katarak, degenerasi makula, dan gangguan pendengaran presbiakusis, yaitu penurunan pendengaran terkait usia adalah beberapa kondisi yang sering terjadi. Kesepuluh, masalah mobilitas, kekuatan dan kekuatan otot, keseimbangan, dan fleksibilitas. Dapat menurun seiring bertambahnya usia. Ini dapat menyebabkan masalah mobilitas, kesulitan berjalan, dan risiko jatuh. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang di usia pensiun akan mengalami masalah kesehatan ini. Dan faktor gaya hidup yang sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, serta perawatan medis yang tepat. Dapat membantu mengurangi risiko dan mempertahankan kesehatan yang baik pada usia lanjut. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh orang berusia di atas 60 tahun, yaitu penyakit jantung. Penyakit ini adalah salah satu masalah kesehatan yang umum dijumpai pada usia pensiun di atas 60 tahun. Risiko penyakit jantung cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, dan gaya hidup tidak sehat. Pada usia lanjut, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung, meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, dan kondisi lainnya. Selain itu, kadar kolesterol yang tinggi juga dapat menjadi masalah kesehatan yang umum pada usia pensiun. Kolesterol adalah zat lemak yang ditemukan dalam darah dan dapat menumpuk di dinding arteri, menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Gaya hidup tidak sehat juga berperan dalam meningkatkan risiko penyakit jantung pada usia lanjut. Kebiasaan merokok, kekurangan aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dengan konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, serta kelebihan berat badan atau obesitas, semuanya dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Untuk mencegah penyakit jantung pada usia pensiun, penting untuk menjaga gaya hidup sehat. Ini meliputi menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol dalam batas normal, mengikuti pola makan seimbang dengan makanan rendah lemak dan gula, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan menjaga berat badan yang sehat. Selain itu, kunjungan rutin ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting, guna memantau kondisi jantung dan mengidentifikasi faktor risiko secara dini. Dokter dapat memberikan saran dan pengobatan yang sesuai untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah terjadinya masalah yang lebih serius di masa pensiun. Bagaimana cara mengetahui apakah saya memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung? Untuk mengetahui apakah Anda memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung, the main bar langkah yang dapat Anda lakukan. Pertama, periksa riwayat kesehatan keluarga. Penyakit jantung dapat memiliki komponen genetik. Jika ada anggota keluarga dekat yang menderita penyakit jantung, risiko Anda dapat meningkat. Diskusikan riwayat kesehatan keluarga dengan dokter Anda. Kedua, periksa faktor risiko yang dapat dikendalikan. Dan, beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, merokok, diabetes, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat. Periksalah faktor-faktor ini dan diskusikan dengan dokter Anda. Untuk mengetahui apakah ada tindakan yang perlu Anda ambil. Ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi faktor risiko penyakit jantung. Tes darah untuk memeriksa kadar kolesterol, gula darah, dan triglycerida. Serta pengukuran tekanan darah dapat memberikan gambaran tentang kesehatan jantung Anda. Keempat, evaluasi gaya hidup. Tinjau gaya hidup Anda secara keseluruhan. Pertimbangkan pola makan Anda, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan cara mengelola stres. Perubahan gaya hidup yang sehat dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Kelima, konsultasikan dengan dokter. Diskusikan kekhawatiran Anda tentang risiko penyakit jantung dengan dokter. Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, dan memberikan saran yang sesuai untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Ingatlah bahwa deteksi dini dan tindakan pencegahan adalah kunci dalam mengelola risiko penyakit jantung. Jika kalian ada memiliki kekhawatiran atau faktor risiko yang signifikan, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan evaluasi dan perencanaan yang lebih rinci. Jaga kesehatan jantung Anda dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekarbugar di usia senja. Kabusan. Kekasih